selamat menikmati kali ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai perbandingan berbanding nilai perbandingan bertingkat dan perbandingan 3 jenis atau petir latihan soal yang pertama mahen mengendarai sepeda motor menempuh jarak 28 km dan menghabiskan 4 liter bensin jika mahen mempunyai 8 liter bensin berapa jarak yang dapat ditempuh oleh mahen penyelesaian soal yang pertama untuk bensin 4 liter jarak yang tempuh adalah 28 km berapa jarak yang tempuh jika ada 8 liter nah ini termasuk perbandingan senilai 4 per 8 sama dengan 28 per X X ini adalah jarak yang akan ditempuh dengan menggunakan 8 liter oke kita kalikan silang X sama dengan 8 kali 28 per 4 kita coret dengan 28 dengan 4 sama-sama dibagi 4 4 dibagi 4, 1 28 dibagi 4, 7 kita kalikan atas dengan atas 8 dari 7 sama dengan 56 maka dengan bensin 8 liter kita bisa menempuh jarak 56 km lanjut soal yang kedua suatu pekerjaan jika dikerjakan oleh 8 orang akan selesai dalam 18 hari jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 12 orang maka berapa hari pekerjaan tersebut akan selesai nah penyelesaiannya pekerjaan 8 orang membutuhkan waktu 18 hari nah jika ditambah jadi 12 orang berapa ya waktu yang dipakai nah ini termasuk perbandingan berbalik nilai 8 per 12 digalikan 18 per X gimana? X sama dengan 8 dikali 18 per 12 kita coret 8 dengan 12 sama-sama kita bagi 4 8 dibagi 4, 2 12 dibagi 4, 3 nah kita coret lagi 18 dengan 3 sama-sama dibagi 6 18 maaf 18 dibagi 3 sama dengan 6 3 dibagi 3 sama dengan 1 kita kalikan 2 kali 6 sama dengan 12 hari maka dalam waktu 12 hari mereka dapat menyelesaikan pekerjaan itu karena orangnya bertambah banyak oke lanjut soal yang ketiga perbandingan banyaknya kelereng citra dan citata adalah 2 banding 3 sedangkan perbandingan banyaknya kelereng citata dan yeni adalah 2 banding 5 jika jumlah kelereng mereka bertiga adalah 75 tentukan banyak kelereng citra, citata, dan yeni penyelesaiannya nah jika citata mempunyai 2 perbandingan maka kita harus membuat perbandingan yang baru dengan digambikan silang seperti petir nah seperti ini jadi mempunyai perbandingan yang baru atau perbandingan petir dimana citra mempunyai perbandingan 2 kali 2 sama dengan 4 dan citata mempunyai perbandingan 3 kali 2 sama dengan 6 dan yeni 3 kali 5 sama dengan 15 nah yang diketahui adalah perbandingan jumlah kelereng mereka adalah 75 kelereng maka kita jumlahkan perbandingannya juga oke jadi 25 jumlah perbandingannya dan jumlah kelerengnya ada 75 untuk kelereng citra citra mempunyai perbandingan 4 maka kita kalikan 4 per 25 dikali 75 sama dengan kita corek 25 dengan 75 sama-sama dibagi 25 1 dan 3 maka 4 kali 3 sama dengan 12 kelereng maka citra mempunyai 12 kelereng ya untuk citata karena mempunyai perbandingan 6 maka kita langsung kalikan 3 saja karena sama ya rumusnya 6 kali 3 sama dengan 18 kelereng untuk yeni 15 kali 3 sama dengan 45 kelereng untuk membuktikan apakah betul atau tidak kalian bisa menjumlahkan kelereng citra citata dan ini apakah seluruhnya 75 kelereng ya nah seperti itu namal sekali bukan soal yang terakhir terdapat sebuah pohon yang berjarak 10 meter dari mu di belakang pohon terdapat sebuah gedung bertingkat yang memiliki tinggi 50 meter dan berjarak 10 meter dari pohon hitunglah tinggi pohon menggunakan konsep perbandingan ilustrasinya seperti ini ada pohon dengan jarak 10 meter dari kita dan di belakang pohon ada gedung setinggi 50 meter dan jaraknya juga 10 meter tapi dari pohon maka jarak antara per apa namanya bangunannya dengan kita adalah 10 sama 10 sama dengan 20 meter nah rumusnya seperti ini ya perbandingannya tinggi pohon per tinggi gedung sama dengan jarak pohon per jarak gedung sama-sama dengan terhadap kita oke T per 50 M sama dengan 10 M per 20 M nah kita tulis kita kalikan silang 20 kalikan T jadi 20 T 50 kali 10 sama dengan 500 nah disini T sama dengan 500 dibagi 20 sama dengan T sama dengan 25 maka tinggi pohon adalah 25 seperti itu ya oke terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati